Intro Ya disini saya sudah memasukkan data yang ada di soal yaitu dari bulan atau periodenya beserta demand atau permintaan dari soal tersebut yang pertama kita mengerjakan untuk MA atau moving average yang di soal diketahui N nya itu sebesar 4 karena N sebesar 4 berarti kita memulai pengerjaan untuk moving average nya di bulan kelima berarti kita hitung aja biar mudah 1, 2, 3, 4 berarti kita mulai di bulan Desember Untuk 4 ke atas kita akan menjumlahkan dari bulan November Oktober, September, Agustus 4 ini dijumlahkan dan nantinya akan dibagi sebanyak jumlah periode ini sendiri yaitu 4 ini mulai dari 140 ditambah 439 ditambah 503 dan ditambah 465 dibagi 4 kemudian Januari untuk Januari juga kita membagikan 4 ke atas berarti 415 140 439 dan 503 Januari yaitu dari Desember 415 ditambah 140 ditambah 4 terus 39 ditambah 503 dibagi 4 dan begitu juga seterusnya Terima kasih kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian Exponential Smoothing atau yang disingkat ES di soal sendiri ES S tersebut diminta atau alphanya sebesar 0,7 berarti disini ES dan alphanya sebesar 0,7 dan di soal tersebut kita diminta atau soal tersebut meminta kita untuk memulainya di bulan Oktober senilai 560 kg berarti kita mengikuti soal yaitu di bulan Oktober sebesar 560 kemudian berarti kita memulai pengerjaan di bulan November di bulan November sendiri untuk Exponential Smoothing ini kita memakai data sebelumnya atau data di atasnya yaitu 560 yang ditambah dengan alphanya yaitu sebesar 0,7 kemudian kita menggunakan demand atau permintaannya sebesar 439 yang di bulan sebelumnya yaitu bulan Oktober sebesar 439 439 dikurangin dengan angka di atasnya atau angka Exponential Smoothing sebelumnya yaitu 560 dan didapatkan hasilnya yaitu 475 3 sama juga halnya untuk yang bulan Desember yaitu kita menuangkan data di atas atau data sebelumnya yaitu 400 475 3 ditambah alphanya sebesar 0,7 dalam kurung di permintaan di bulan November yaitu sebesar 140 dikurangin dengan data Exponential Smoothing di atasnya yaitu 475 3 475 3 475 59 59 Untuk W selamat menikmati nah ini disini baru lanjut lagi nih saya lupa sampaikan di awal bahwa pengurangan ini sifatnya mutlak jadi tidak akan ada minus jadi hasilnya tersebut tidak akan ada yang minus kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lanjut ke WMA yang kepanjangan dari weighted moving average dengan bobot sebanyak 5 yang bobot pertama itu 11, 9, 8, 5, dan 3 karena bobotnya memiliki 5 berarti kita memulainya di periode ke 6 yang berarti kita mulai di bulan Januari Agustus 1, 2, 3, 4, dan 5 kita memulai di bulan Januari yang kita lakukan pertama yaitu kita menghitung data sebelumnya atau data yang di atas bulan Januari permintaannya tersebut kita kalikan dengan angka terbesar dari bobot WMA-nya tersebut yang berarti kita akan mengalihkan 415 dikalikan dengan 11 dalam kurung setiap bobot atau setiap permintaan yang dikalikan dengan bobot itu kita tambahkan semua ditambahkan dengan 140 dikali dengan 9 ini urut ya dan juga ditambahkan dengan 439 dikali 8 ditambah lagi 503 dikalikan 5 dan yang terakhir ditambah 465 dikalikan dengan 3 dan perkalian serta perjumlahan ini tersebut kita bagikan kembali dengan jumlah total bobot dari WMA itu tersebut dan disini kita jangan terjebak karena bukan bobotnya yang dihitung sebanyak 5 tetapi total semua bobotnya yang berarti disini kita menambahkan semuanya yaitu 11 ditambahkan 9 ditambahkan 8 ditambahkan 5 dan ditambahkan 3 disini berarti total dari bobot WMA-nya tersebut sebanyak 36 yang artinya akan dibagi dengan 36 salah dikalikan dan ditambah ditambahkan hasil sebesar 367,97 sama halnya untuk bulan yang Februari Februari juga kita memakai dari bulan atau periode sebelumnya yaitu di bulan Januari dengan demand 189 sampai dengan September 503 kita tetap sama menggunakan karena data yang terbaru kita kalikan dengan jumlah bobot yang paling besar selamat menikmati selamat menikmati dan yang terakhir kita akan mencari untuk MSE-nya MSE moving averagenya karena dia memiliki bobot 5 jadi kita memulainya di bulan atau periode ke-6 yang itu dimulai dari bulan Januari berarti ya untuk disini berarti 1 2 3 4 5 dan disini ada bulan Januari untuk rumusnya sendiri kita akan menuliskan disini demand atau permintaan di bulan Januari itu sebesar 189 dikurangkan dengan nilai atau hasil dari weighted moving averagenya WMA-nya itu sebesar 367,97 yang di bulan Januari lalu kita kuadratkan hasil dari dan juga untuk bulan Februari permintanya sebesar 331 dikurangkan dengan hasil WMA-nya yaitu 295,5 dikuadratkan dan juga bulan Maret permintanya sebesar 334 dikurangkan dengan hasil WMA-nya 296,64 dikurangkan didapatkan hasil yang untuk bulan Januari sebesar 32.000 32.000 30,26 untuk bulan Februari kita mendapatkan 1260,25 dan untuk bulan Maret 1395,77 untuk yang April tidak diketahui karena permintaan pasti atau demand pasti dari bulan April belum diketahui karena itu yang ditanyakan makanya itu MS-nya cuma bisa sampai di bulan Maret demikian sedikit materi atau sedikit penjelasan dari soal AKB untuk forecasting mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih terima kasih Terima kasih.